Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan memenuhi dari rekuasan yang kemarin Ini adalah bus Pasona ya Dengan menggunakan bodi XRD codename Untuk codename-nya ini seperti yang kemarin dari Mas Muhammad Nasir Dan untuk livery-nya nanti saya cantumkan ya di Desirview untuk kreditnya Dan untuk perubahannya dari codename yang kemarin itu Custom-nya itu saya di bagian velg ya Untuk di bagian velg Bagian belakang disini menggunakan velg dari Laksana Dan yang depan disini menggunakan velg bawaan ya dari modnya ini Dan untuk aksesori selain mungkin winglet-nya disini gak ada ya Dan untuk angstingsan-nya masih seperti biasanya Dan untuk strobo atasnya itu kayaknya saya copot ya Saya ganti dengan lampu belakang itu bisa diganti di interiornya Tetapi ini masih siang ya Jadi tidak kita nyalakan Jadi biar tidak terlalu rame gitu Dan ngomong-ngomong kita ini sedang berada di terminal Pekanbaru Kita nanti akan menuju ke kota Jambi ya Tapi kita mungkin tidak akan full perjalanan Karena mungkin durasinya ya biar tidak terlalu panjang gitu Dan ini kita akan belok ke kanan Mengikuti dari arah maps ya Untuk maps-nya ini berada di bagian tengah ya teman-teman Jadi agak terhalang dari setir Kalau kalian itu menggunakan setir ya Ini saya menggunakan obb-ori ya Dan saya ubah itu di penambahan ini Mode codename sama traffic cepat Dan next content kita akan update maps codename Dari siapa ya itu Pokoknya yang maps suku arjo Itu sudah update di versi 2 ya Jadi lebih besar lagi untuk maps codename-nya Dan ini kita tadi berhenti sebentar ya Karena ada kendala dalam perekaman tadi Oke kita lanjut Kita lanjut ya Disini untuk speednya masih standar ya Tapi ini trafficnya sangat kencang-kencang banget ini Mungkin untuk trafficnya ini akan saya ganti ya Menuju ke traffic bawaan dari busita AC Karena ini trafficnya terlalu kencang Tapi gak apa-apa ya Ini namanya juga Dipasangkan codename traffic cepat ya Bagi teman-teman yang berminat dengan codename traffic cepat ini Silahkan cek link yang ada di deskripsi ya Atau silahkan cari aja untuk videonya itu Ada di channel youtube saya ya Disana sudah saya share beberapa bulan yang lalu ya Sudah lama gitu Hampir mau satu tahunan gitu Dan disini untuk panelnya sudah wood panel ya Ini full wood panel Kalau biasanya kan Hanya di bagian tertentu saja wood panel ya Tetapi itu sudah full wood panel Di bagian Pernama yang cluster dashboardnya itu Oke ini kita sampai di map ini ya Di scene ini Jadi ini adalah salah satu jalan yang saya suka Karena untuk mapsnya ini berkelak-kelak gitu Jadi untuk sensasi ngeblomnya itu lebih enak gitu ya Mungkin teman-teman ada yang suka juga dari maps ini Dan ngomong-ngomong di bagian interior Karena kita sedang berada di interior ya Ini kalau untuk codename itu ada jamnya itu bakalan keren ya Mungkin bisa dipasangkan di yang bus paling mahal gitu ya Di busit Setelah SDD itu ada apa ya Kayak bentuknya itu seperti Avanti itu ya Itu kalau nggak salah ada jamnya Kalau di SHD itu belum ada ya Ampun SDD biasa itu Waduh kita nama park tadi ya Dan ngomong-ngomong next time kita Pakai perjalanan apa lagi nih teman-teman Kalau ada mode serta liverynya Nanti saya buatkan ya insyaallah Jika tidak sibuk Entah kalian nanti request SDJ teronton Atau apa silahkan ya Atau request apa itu Biasanya mungkin Dari teman-teman ada yang dibuat Pengen dibuatkan Boostro saya yang double decker Atau gimana Ya terserah ya Silahkan komen saja Nanti kalau ada waktu serta mode Dan liverynya saya buatkan ya teman-teman Dan disini trafficnya Dari sebelah kanan jalan itu lumayan padat ya Tetapi di belakang kita ini masih sepi Oke mantap ya disini Suasananya itu Serasa di pedesaan gitu ya teman-teman Dan semoga saja ini Busit segera di update ya Mungkin di bulan Agustus itu Sekaligus untuk Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ya Mungkin Ya sekarang kita sudah berada di Jembatan Kembar ya ini Jembatan yang berwarna merah Dan ini kita lurus saja Kita nanti akan masuk ke scene 3 Sebentar lagi Dan disini nih Rasa dari pedesaannya itu Sangat terasa banget ya teman-teman Jadi mantap gitu Apalagi jalannya ini sedikit sempit ya Kalau biasanya kan simulator itu Hanya Jalanan itu besar ya Tetapi di busit ini enggak Kayak jalan-jalan kecil itu ada Dan kita lanjut Dan nanti kalau busit ada mode pariwisatanya Mungkin banyak ya Bus-bus delivery pariwisataan gitu Nanti bisa buat narik Kalau mode hakap kan bisa diwakilkan di ini ya Di mode narik ya Tapi kalau pariwisata kan Kayak Dikumpulkan di satu titik Lalu menuju ke tempat destinasi wisata itu ya teman-teman Jadi kayak Keputusan yang tepat dari Malio Mengambil mode pariwisata Atau mungkin Mode akap itu mode narik gitu ya Kalau di Jawa Timuran kan Akap kayak Kayak Sugeng Rayu Lalu busmira itu kan Memberhentikan atau berhenti Itu bisa di pinggir jalannya Seperti kayak mengambilin penumpang gitu ya Jadi mungkin itu ya mungkin Aduh kita nabrak dong tadi Tetapi enggak apa-apa ya Kita lanjut aja Dan ini loading map Menuju scene ketiga ya teman-teman Scene ketiga Kita mau kemana ini Sebentar ini masih loading ya Nah ini dia Untuk scene 3 ini rangat ya Rangat habis itu Ada map lagi Lalu ke Jambi ya teman-teman Waduh kita nabrak dong Ini trafiknya terlalu Laju ya ini Jadi kita suka nabrak gitu ya Yang penting kita tidak terjebak gitu ya teman-teman Dan mungkin kita akan berhenti di depan sana saja Sekaligus untuk nama akhirnya pada video perjumpaan kali ini Dan kita cari tempat pemberhentian dulu ya Kita nanti di pinggir aja Kayak di dekat-dekat sini aja Sekaligus mengakhiri perjumpaan video kali ini Oke Ntar kita cari Oh disini aja ya Kita pilau ke kiri Oh gak usah kita lurus aja ya Dan kita berhenti di pinggir jalan sini aja Oke Batu Baterai Kita masih 50% ya itu Oke mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan Dan kurang lebihnya mohon maaf Yang sudah menonton sampai akhir Saya terima kasih sekali ya teman-teman Dan sekian Bila ada kekurangan atau saya gak tahu saya mohon maaf Saya Fabricio 10 Channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Fusit Mania